Disini gue pengen bahas beberapa tips dan trik yang menurut gue bisa kalian terapin di semua tier Baik di Legend, di Epic, Mythic Honor, Mythic Glory, Mythic Biasa Dan gue harap bisa ngebantu kalian supaya lebih sering menang dibanding kalahnya Oke, tips yang pertama ya, ini menurut gue kunci banget di setiap gamenya Jadi, kalau kalian main ranked, itu pasti ada yang namanya posisi menang sama posisi kalah Yo, brother! Kalian pengen top up dalam Mobile Legends atau game lainnya dengan harga yang murah? Kalian pengen jadi reseller Diamond Game Online dan PPB Pulsak agar bisa ngasih rincuan di rumah? Yah, Game Store Indonesia jawabannya Mereka menyediakan lain dan top up berbagai game online serta program reseller yang lagi promo Pastinya kalau kalian ikut program reseller ini, akan bikin harga top up-nya maupun PPB Pulsanya menjadi lebih murah lagi Aman gak bang? Terpercaya gak tuh? Yang pastinya aman dong, brother Game Store Indonesia juga telah bekerja sama dengan banyak BI Esports maupun mantan pro player Jadi ya, trust up banget So, langsung aja kalian bisa follow Instagram mereka di Game Store Indonesia.com Dan bisa hubungi kontak yang tertera di bio Instagram mereka untuk dapetin info yang lebih lanjut Oke, brother! Kita masuk ke videonya Yo, what up, brother! Welcome back with your boy Lexi di sini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana caranya supaya kalian lebih sering menang di solo ranked dibanding kalahnya Atau cara win streak di solo ranked Kemarin tuh video terakhir gue di Mythic Under 25 ya Abis itu gue ngerank, kalo gak salah ngerank 7 kali Menang 6 kali, kalah sekali Nih Terakhir gue pake Brody ya, pas konten rank terakhir Nah, gue pake Brody Kemudian disini gue menang lagi pake Yif Menang 2 kali berarti Kemudian disini kalah pake Glue Jadi menang 2 kali, kalah sekali Disini menang 3 kali pake Edit Menang 4 kali, menang 5 kali, menang 6 kali Ya, menang 6 kali, kalah sekali Dan sebenernya disini bisa menang juga, brother Tapi karena ya, kita ke comeback Ya tuh, 17 menit Ada satu momen yang ngebuat kita jadi kalah Dan Claudine-nya juga gak respect sama damage tim musuh Harusnya bikin Athena dia, tapi dia gak respect Kemudian kufranya juga kemajuan mulu Kita gak bisa backup karena taruh maju Jadi yaudah, akhirnya kita comeback Harusnya gue 7 win streak guys ini Cuman yaudahlah ya, kalah disini It's okay Oke, gue pengen tekanin dulu ya Yang namanya solo ranked Itu pasti ada faktor hokinya Dan memang ya, kita gak bisa kendalikan Harus menang 100% gitu saat solo Itu gak bisa juga Semua tergantung sama kondisi di in-game Ada faktor hoki juga Dan juga ada banyak faktor lainnya Disini gue pengen bahas beberapa tips dan trik Yang menurut gue bisa kalian terapin Di semua tier Baik di legend, di epic Mythic honor, mythic glory, mythic biasa Dan gue harap bisa ngebantu kalian Supaya lebih sering menang dibanding kalahnya Oke, tips yang pertama ya Ini menurut gue kunci banget Di setiap gamenya Jadi, kalau kalian main ranked Itu pasti ada yang namanya Posisi menang Sama posisi kalah Yang paling penting Kalau kalian lagi posisi menang Jangan sampai kalian blunder Fokus ke objektif Kemudian, kalau kalian posisi kalah Yaudah, kebalikannya Tunggu musuh blunder Abis itu kalian bisa straight push Sanggaknya dapetin tower lah Supaya goldnya gak ketinggalan jauh Emangnya gitu bang? Iya Di setiap tier pasti kayak gitu kok Ada contohnya gak bang? Ada nih Kalian perhatian ya Video yang gue kasih liat Ini Lihat nih guys disini Posisinya kita udah Menang lumayan jauh lah Udah beda kayak 3000 gold Gitu Tuh Nah tuh ya Ya 2000an guys Beda goldnya Kurang lebih Terus juga gue udah gak solo kill Banyak banget disini nih Gue gak solo kill cleannya Tuh Lihat Gak solo kill lagi gue Sip Terus gue sana juga nih Gak solo kill lagi Lihat tuh Lihat tuh ya Gak solo kill lagi Udah jauh banget guys Kita Cuman Dilihat game nya ya Ini gue cepetin guys Lihat goldnya guys Udah beda 4000 Udah 3000 4000an lah Beda goldnya ini Cuman Cuma gara-gara ini doang guys Gara-gara momen Satu kali lord nih Tim musuhnya Langsung guys Mereka dapet momen Itu dia guys Maksudnya kalo kita udah Maksudnya owning Jangan sampe blunder Disini kita blunder guys Gak ngedaga lordnya Jadi cuma perkara tim musuh Dapet lord tuang ya Abis itu kita jadinya kalah nih Ini hasilnya nih Cuman ya cloudnya Matinya banyak banget guys Tiap kali perang mati Kalo lalu perang mati Ya susah lah Gak ada basic attack lagi kita Jadi yaudah Itu dia Yang penting kalo udah menang Udah owning Jangan sampe kalian blunder Sebiasa mungkin Main disiplin Jangan sampe Ke shutdown Sebiasa mungkin ya Nah disini brother Goldnya udah beda Kurang lebih 3000an Dan tim gue lagi kalah posisinya Disini Kita harus pinter Cari momentum Supaya musuhnya bisa blunder Jadi kalo musuhnya blunder Entah itu kemajuan Entah itu salah skill Langsung kita balikin keadaannya guys Nih liat guys Beda goldnya tuh 4000 atau 3000 Ya segituan lah kurang lebih Ya perhatiin tuh guys Beda goldnya ya 3000an sih Beda goldnya Liat Marginya kemajuan Ayo kita manfaatin momennya Dapetin shutdown Lumayan Nah perhatiin nih Gue awalnya mau bersihin Liat kan Coba gue ngeliat nih Wah rame nih Langsung gue join guys Liat guys Duitnya nih Ya awalnya beda 3000 Sekalinya kita balikin momen Karena musuhnya blunder Liat Ya awalnya kita Duitnya beda 3000 Coba gue dapetin Gue gas lagi Karena gue ngeliat Mereka udah gak ada yang bisa Melawan gue Langsung gue gas Seret Shutdown Dapet kill lagi Mantap Udah serata nih musuhnya guys Tuh Yang awalnya beda 3000 Sekarang Cuma beda 1000 doang Dia tinggal dapetin tower Udah Balik guys Duit kita Liat nih Gue cepetin deh Biar gak kelamaan ya Tuh Tuh Dapet kill lagi Kemudian Towernya hancur Sini Tarik lagi dia tuh Liat tuh Biasanya musuh gitu guys Udah blunder sekali Langsung kayak Buyar gitu loh mereka Ini yang gue bingung Kenapa gak ada yang jagain Di kesininya Liat gue gas lagi Liat tuh gak sih Awalnya kita beda 3000 Duit kita kalah Karena satu momen doang brother Musuhnya blunder Liat Sekarang kita Owning 1200an gold Udah kayak gini Tinggal guard aja kita Dan hasilnya Kita menang Akhirnya nih Ini buat hasilnya nih Yang game comeback nih ya Cuma gara-gara satu momen doang Jadi intinya Kalau kalian lagi posisi menang Usahain Jangan sampe blunder Mainnya objektif Kemudian disiplin deh brother Ada lord-lord Kemudian ada Turtle-tartle Jangan terlalu maju Sebiasa mungkin Jangan kena shutdown Soalnya nanti Kalau kena shutdown Bisa kebalikin Duit tim musuh Yang awalnya udah jauh banget Jadi bedanya cuma tipis Kemudian Kalau posisi kalah Kebalikannya Dari posisi menang Kalian cari Musuh Kalian cari Momen yang tepat Buat bikin musuhnya blunder Abis blunder Kalian shutdown Duit udah mulai balik tuh Abis itu kalian nge-push Bahkan bisa jadi Sama persis guys Duitnya Sama persis duitnya Bahkan bisa melebihi Kalau memang Shutdownnya bener-bener Kayak lima-limanya rata gitu Kemudian Tips yang kedua Brother Kalian sebisa mungkin Amanin hero Yang OP Kayak gini nih misalnya nih Kayak valen Glue Edit sebenernya Gak terlalu OP Tapi masih oke lah Kemudian MMMnya sih bebas ya MMM sekarang udah rata-rata Bagus sih Paling cuma Laila Kemudian Satu lagi siapa tuh Hanabi Yang menurut gue kurang Mia juga Ya gitu lah guys Jadi 3MM sih Yang menurut gue agak kurang ya Laila Hanabi Sama Mia Sisanya sih udah berimbang guys Sama Popol sih Popol kurang juga Sisanya udah berimbang Mau pake Brody Mau pake Clean Mau pake Wanwan Mau pake yang lainnya oke Tapi brother Mau kalian dapet hero yang OP pun Itu gak menjamin Kalian bisa menang Di slow ranked Tetep Kembali lagi Ke team play Team kalian Dan juga Yang pertama tadi Kalo lagi menang Sampai blunder Lagi kalah Tunggu musuh blunder Ini sebagai contoh disini Ini sebenernya kalo ini Draftnya bagusan kita ya Draft bagusan kita Kemudian disini nih Liat Tim gue pake Hanzo Kemudian tim musuh Pake banyak hero Ciduk Ya sebenernya kalo dari draft Disini 11-12 lah Tim gue juga gak terlalu bagus Tim musuh juga gak terlalu bagus Jadi masih berimbang Nah yang disini nih Liat Tim gue gak ada MM Tim musuh Ada MM Tim gue gak pake MM Gaspaknya Franco Gotland Dan masih menang Ya masih menang guys Jadi intinya Mau draftnya sebagus Apapun juga Itu bergantung lagi Sama Tim play kalian guys Jadi ya Draft pick tuh menurut gue Penting Tapi ada faktor yang lebih penting Dibanding Draft pick tersebut Sini juga nih gue pake Yif Mereka dapet kaja Dapet glue Masih bisa menang kita Jadi ya Draft pick penting Tapi gak sepenting itulah Masih ada yang lebih penting Ini sama Brody juga Tim musuh dapet Joy Kita dapet Arlott Mirip-mirip kan ya Masih bisa menang kita Mantap Dan menurut gue sih Kalo solo ranket Di Mythic Mythic Honor ini Masih gampang sih brother Gue Solo ini Kayaknya Easy banget Malah gue lebih gampang solo Dibanding party 3 ya Kalo party 5 Lebih gampang 5 Cuma kalo party 3 tuh Kadang-kadang duonya Wah parah banget guys Cuma kalo solo ini Asik menurut gue sih Dan gampang juga Kemarin gue cobain Akun yang temen gue tuh Udah Mythic Dory dia Itu lumayan berat sih Masih menang juga gue Tapi agak berat Udah pada ngerti main soalnya Kalo di Mythic Honor Mythic biasa Legend Ya Masih gampang lah guys Buat solo ranket Kalo kalian kalah terus Ya mungkin perlu istirahat brother Jangan dipaksain Pikiran kalian Ataupun mindsetnya Kalo udah kalah terus Udah Udah jelek lah guys Mending istirahat dulu Kemudian kalo udah seger lagi Baru ngepus lagi Kalo gak mah jangan Ini aja gue jarang-jarang sih guys Ini gue ngepus subuh nih Jam 3 pagi Jam 4 pagi Baru udah waktunya jam segitu Dan jarang ngepus juga sih gue Lebih seru ngebral coy Ngebral tuh Wah asik banget coy Kayak tawuran Terus bang Tips berikutnya apa Ya kalo tips berikutnya ini Sebenernya sama kayak Tips yang lalu ya guys Kalian harus ngerti Job desk kalian apa Atau gampangnya Kalian harus ngerti Tugas kalian itu apa Misalnya Kalian main offliner Offliner tuh sebenernya Tugasnya ada 2 guys Antara 2 ini ya Pertama itu Inter backline-nya Kedua Bukain ambush Jadi kalo kalian tipe yang Tebein badan Yaudah kalian bukain ambush Cuma kalo kalian tipe yang bisa Nge-slow kill Background-nya Acak-acak belakangnya Yaudah kalian incer belakangnya Contoh disini Misalnya gue pake glue ya disini ya Gue tugasnya itu Ngincer yang belakang Kayak Saviare Sama Cloudy-nya Disini gue mengincer Cloudy-nya Cuman agak susah Dia pas setiap kali gue pengen Ulti ke dia Dia pake Reksternya buat kabur Jadi yaudah Gue incer aja Saviare-nya Dan gue pake Athena sama OTW kekuris helamat Buat nahan sih Saviare-nya Liat Damage terima gue 36% Kemudian kalo Valen disini Gue mainnya Fokus buat Incer yang tipis-tipis Karena damage gue sakit kan Jadi kayak Gue main di belakang tank Tanknya ngebukain Gue backup Tuh gue MVP Damagenya juga lumayan guys 28% Disini Gue pake yang namanya Glue Ya Disini juga sama Gue incer belakang Terus Frankonya Ini karena dia Build damage Cara main dia tuh Cuma diem doang Di ambush Nunggu musuhnya Offside Antara MM Magi ataupun Assassinnya Baru dia ultimate Sekali kombo mati Dan Franko ini Nggak bisa Buat ultimate Saat rame-rame Karena dia nggak build tank Dia buildnya damage Bener-bener diem di ambush Ada musuh dateng Antara MM Ataupun Kadita Ataupun Linknya Baru dia combo-in Ke musuhnya Kalo gue muter-muter doang Disini Terus disini Sama guys Gue pake YPE Kalo main magi Sama MM Si utamanya Brother ya Jaga posisi Sama Yang penting bisa free hit Udah gitu doang Dan jangan bukain ambush Ataupun jalan seenaknya Kayak misalnya tuh ada Sungai itu ya Sungainya jangan kalian lewatin Kalian muter aja Lewat ambush-ambus Jungle kalian Kalo kalian lewat Sungai Takutnya ada yang Diem di ambush Sehabisnya jadi do kalian Kalian bisa langsung mati Ya Kalo MM sama magi Utamanya sih itu guys Jaga posisi Supaya bisa free hit Sama nih Pake brody juga Damage gue berapa 2-3% Laki-laki-laki Oke lah brother Jadi segitu aja ya Buat tips low rank Untuk video kali ini Yang paling penting Kalo kalian main solo Banyakin sabar ya brother Karena ada banyak faktor juga Misalnya kalian main solo Ketemu trio Ya memang Besar Kemungkinannya Kalian tuh bergantung Sama trio tersebut Kalo trio nya bisa gendong Ya bakal lebih gampang Buat menangnya Kalo trio nya gak jelas Ya mungkin bakal lebih susah Buat menang Bahkan ya Jadi pusing guys Apalagi kalo trio kita Gak bisa main Trio tim musuh Mainnya bagus banget Wah itu pusing banget sih Terus ketemu juga Sama yang duo Duo kitanya gak jelas Dua tim musuh jago Jadi ya Memang Kalo namanya solo Masih ada faktor hoki Yang tinggi banget sih Kalo mau main bener-bener ya Ya main party 5 guys Lo main trio Duonya gak jelas Main duo Trionya gak jelas Jadi kayak Kalo mau paling bener ya Main 5 Cuma kalo main solo ya Santai aja Jangan dibawa emosi guys Kayak gue nih Main slow 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 Ya menang-menang aja Slow aja guys Oke lah segitu aja dari gue Kurang lebihnya gue minta maaf Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye 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 bye